Intro Presiden Jokowi menuai kritik karena membahas anggaran makan siang gratis yang menjadi program paslo nomor urut dua Prabowo Gibran dalam merapat kabinet pada Senin 26 Februari. Presiden Jokowi dianggap tidak menghormati proses Piu Pres 2024 sebab hingga saat ini KPU masih melakukan proses penghitungan suara. Kritikan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Indonesia Jojo Rohi pada Senin 26 Februari. Dilansir dari wartakotalif.com, Jojo mengatakan bahwa rapat kabinet Jokowi itu tidak menghormati proses pemilu. Jojo juga mengatakan seharusnya KPU bisa mengeluarkan statement untuk semua pihak agar menghormati proses yang masih mereka lakukan. Jojo pun menilai bahwa semua program Capres atau Jawapres selanjutnya merupakan kewenangan presiden terpilih, bukan presiden pertahana. Oleh karena itu, menurutnya Jokowi kini tengah berupaya jauh-jauh terhadap presiden yang akan terpilih. Melihat hal itu, Jojo pun mengatakan bahwa Capres terpilih seharusnya tersinggung dengan tindakan Jokowi tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!